Siapa sangka usaha ternak lebah madu saat ini menjadi salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan. Dengan bertenak lebah madu, masyarakat bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Terlebih lagi harga madu di pasaran tergolong cukup tinggi. Berikut liputan mengenai budidaya lebah madu di Kabupaten PPU. Seperti usaha ternak lebah madu yang dikerjakan kelompok budidaya lebah madu Tolan Raya, Nenang, Kecamatan Penajam. Meski baru berumur satu tahun, namun saat ini kelompok yang diketuai oleh Nenang ini memiliki potensi omset hingga ratusan juta rupiah. Berawal dari usaha segelintir warga di RT4 Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam pada 2013 kemarin. Usaha ternak madu yang digeluti Nenang CS lambat laun semakin dikenal oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Pasar, dan Balikpapan. Terbukti untuk di tingkat lokal, Nenang mengaku sering kebanjiran pesanan dari masyarakat. Bahkan sampai kekurangan stok karena kebutuhan masyarakat akan madu cukup tinggi. Saat ini, kelompok budidaya lebah madu Tolan Raya, Nenang, telah memiliki 15 anggota, dengan 200 kotak penampungan lebah madu atau yang biasa disebut stop-up atau box lebah. Untuk mempertahankan produk madu berkualitas, para petani lebah di kelompok Tolan Raya ini memiliki trik khusus, yakni dengan mengambil atau memindahkan sel telur atau ratu lebah dari batang pohon, untuk dimasukkan dalam stup atau box lebah, serta memberikan pakan cukup banyak dengan maksud merangsang ratu lebah agar menghasilkan lebih banyak telur dan juga lebah pekerja, demi membuat sarang baru. Keuntungannya dari usaha ini apa ini? Ya, itu menambah penghasilan. Mulai dari tahun berapa? Kalau kita sih mulai tahun 2013 kemarin, bulan 11 ini ada anunya nih, masih ada tanggal-tanggalnya. Bulan 12, bulan 11. Sudah produksi dua kali berarti ya? Iya. Budidaya lebah madu bila dilakukan secara intensif dapat memberikan penghasilan yang lumayan besar. Bayangkan saja dalam satu tahun masing-masing stup atau box lebah dapat menghasilkan satu liter setengah madu. Sementara jika dirupiahkan, satu box lebah memiliki omset hingga jutaan rupiah. Tidak hanya itu tempat sarang lebah yang juga bisa dimanfaatkan untuk pengobatan sehingga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Hanya saja untuk area pemasaran dan kemasan produk diakui masih kurang sehingga perlu adanya bimbingan dan arahan dari dinas terkait. Karena anu kan, karena kita kurang, apa, ada mereknya belum kan, masih pakai botol-botol beratnya itu yang bekas anu, botol-botol aqua itu aja. Tadi kendalanya dari pemasaran ya? Iya. Selama ini Pak, di mana aja jualnya? Di lingkungan sini masih baru. Iya, paling anu di Gerogor, orang-orang yang kita kenal dulu gitu kan. Kalau proses pembuatannya menjadi madu, susah nggak? Dari nol gitu? Dari nol. Ya, sekitar berapa bulan itu? 6 bulanan juga itu. 6 bulanan? Iya, mulai dari kita memindahkan bibitnya, tampean, bisa kita menghasilkan sudah. Tapi kalau panennya 6 bulan sekali ya? Iya, 6 bulan sekali bisa. Untuk hasil produksi madu selain dikonsumsi sendiri juga dibeli konsumen yang datang langsung ke kelompok tani. Kedepan kelompok budidaya lebamadu tolan raya berharap produksi lebamadu ini dapat menembus pasar lokal maupun nasional.